...delivering late... Craig and Thompson talking a little bit... ...di posisi 10, 11, 12... ...yang ternyata poin kemenangannya... ...sama-sama 25... ...25 kali kemenangan. Nah, itu biasanya akhirnya yang akan membedakan... ...nanti adalah head-to-head-nya mereka... ...pada saat mereka ketemu di wilayah... ...karena kayak tadi saya bilang... ...ketemu di wilayah East itu... ...sesama East itu akan ketemu 3 kali... ...satu tim. Nah, jadi kemungkinan besar ini... ...siapa Wizard misalkan menang sama Bulls itu 2 kali... ...berarti Wizard lebih unggul... ...dibandingkan Bulls... ...karena dia record kemana... ...head-to-head-nya lebih unggul kan... ...nah, kemenangan sama... ...Toronto juga sama, akan begitu. Jadi, kalau di Israel memang peringkat... ...10, 11, 12-nya ini masih rame... ...ya kan... ...tapi kalau di wilayah barat... ...itu kemungkinan sih di peringkat... ...8, 9, 10-nya juga akan... ...kemungkinan bisa berganti-ganti... ...karena di minggu lalu pun... ...Sports ada di peringkat 10 sebenarnya... ...Wardus ada di peringkat 9... ...nah, sekarang sudah berubah nih... ...Sports ada di 9 kan... ...jadi keuntungan sebenarnya... ...kalau kita ada peringkat 7 dan 8... ...peringkat 7 itu akan menjadi tuan rumah... ...bagi 7 dan 8. Nah, yang kalah dari peringkat 7 dan 8... ...itu akan menjadi tuan rumah juga... ...akan ketemu, pada saat ketemu... ...peringkat 9, 10 siapa yang menang itu. Oke, ini rasanya kalau ngomongin... ...play in turnamen masih seru aja ya... ...pantas di sana dibahas terus... ...dan masih panas ya... ...tapi kali ini kita akan membahas... ...tentang Brooklyn Nets... ...ini Kartika penasaran banget nih mas... ...ini debutnya dari Steve Nets... ...tu luar biasa bagus banget ya mas... ...terutama kalau dilihat sebenarnya... ...mereka punya banyak pemain bintang... ...apalagi sekarang Black Griffin... ...tapi belum sempat loh... ...ini disatukan di dalam satu game yang sama... ...lalu juga ada ketiga bintangnya... ...juga hanya 17 kali bermain... ...tapi mereka ada di posisi 2 dong. Iya, jadi memang kalau kita lihat... ...bukan 17, 7 kali... ...7 kali bermain bareng-bareng nih... ...antara Kyrie, Harden, dan Kevin Durant... ...hanya 7 kali bermain bareng. Memang kalau dilihat secara overall... ...memang kita lihat kadang-kadang... ...mereka tuh hanya bermain seorang Harden... ...atau Kyrie. Yang pasti mereka punya rekod... ...stiffness-nya sebagai head put di net pun... ...rekodnya yang terbaik dibandingkan... ...pelatih-pelatih sebelumnya. Itu yang pasti. Kalau kita lihat secara offense... ...mereka memang cukup bagus ya... ...karena mereka ada di top 5 semuanya... ...pill gold mereka... ...lalu ada 3 point mereka. Nah, ini yang membuat... ...bisa dibilang kenapa mereka tuh... ...salah satu contender untuk ke final musim ini. Tapi yang jadi masalah adalah... ...apakah pasal nanti playoff itu... ...mereka bisa dapat chemistry-nya... ...karena mereka selama ini... ...tidak pernah bermain bareng. Nah, ini yang memang harus... ...bisa dibilang menjadi PR juga... ...bagi merekanya. Tapi kalau sekitar overall... ...skill pemainnya... ...ya kita nggak bisa ngeragukan lagi itu ya... ...karena kalau 3-3 bermain... ...rata-rata mereka point per game-nya... ...di quarter 4 aja itu... ...hampir 9 dan 10 point per game. Itu satu pemain. Apabila 3 pemain itu mencetak sama point-nya... ...berarti udah 30 tanpa pemain yang lain. Tapi basket ini adalah... ...sejarah tim ya. Jadi ini saya bilang menjadi PR juga... ...bagi net untuk membutihkan bahwa... ...mereka diploifnya bagaimana gitu loh. Kalau melihat juga ini luar biasa sekali... ...mereka hanya 6-3 itu juga... ...dipegang dengan pelatih kawakan. Ini luar biasa lah Steve Nash... ...tapi bagaimana dengan motonya nih... ...kalau pertahanannya kan kita tahu... ...offense yang baik nih untuk match. Tapi defense-nya seperti apa? Karena motonya dari Nash kan... ...pertahanan terbaik adalah menyerang. Gimana tuh? Mirip-mirip kayak bola ya. Jadi memang agak unik. Maksudnya gini... ...kadang-kadang kita punya pemain yang secara offense-nya kuat ya... ...itu pasti akan ada minusnya ya... ...di defense-nya kita. Tapi mereka punya... ...pemain-pemain defense-nya pun menurut saya sih... ...ada beberapa pemain yang secara defense-nya cukup bagus juga. Ya ada Robotson juga sebenarnya secara defense-nya bagus... ...walaupun jarang bermain ya... ...karena saya nggak tahu apakah kondisinya memang belum pulih... ...sebenarnya 100% atau gimana. Cuma yang pasti... ...sebenarnya secara defense... ...mereka sebenarnya nggak buruk-buruk banget... ...walaupun ada perikat 24 ya... ...cuma kalau saya ngeliat kayak game kemarin lawan Raptors... ...Raptors juga lagi bagus menurut saya. Tapi memang... ...dapat sequence-nya memang bisa dibilang... ...situ ada miskomunikasi... ...di defense-nya mereka. Jadi saya bilang... ...mungkin ini harus diperbaiki oleh mereka... ...secara sistem mereka... ...komunikasi mereka itu harus diperbaiki. Karena kita tahu... ...ggak akan mungkin seorang Kyrie itu akan jadi defender... ...tuh nggak akan mungkin gitu... ...karena dia punya kelebihan ada di offense-nya dia. Ini saya bilang harus dimaksimalkan oleh... ...Steve Nash sebagai head coach... ...dan Magdi Antoni sebagai asisten mereka. Saya yang mereka sudah tahu akan kemana sih... ...diprof. Cuma... ...balik lagi. Semoga mereka bisa... ...karena ini jadi PR mereka juga. Iya, tujuh. Mas, mari kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana champions. Kami akan kembali. Terima kasih telah menonton.